Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Kantor Wilayah Papua dan Papua Barat mengantisipasi ketahanan stok beras pas kelebaran dan akan mendatangkan beras impor kualitas premium sebanyak 8.250 ton. Hal itu disampaikan pemimpin perumbulok kantor wilayah Papua dan Papua Barat, Raden Gunadharma mengatakan stok beras saat ini mencapai 28.000 ton sehingga stok beras mencukupi hingga 4 bulan ke depan sampai Juni 2023 mendatang dengan kebutuhan konsumsi 8.000 ton per bulan. Ditambahkan Gunadharma yang perlu diantisipasi untuk ketahanan stok yaitu pas kelebaran lantaran konsumsi masyarakat meningkat namun tidak dibarengi dengan suplai. Stok 28.000 itu mencukupi ketahanan stok kita 4 bulan ke depan. Karena kalau kebutuhan per bulan provinsi Papua dan Papua Barat itu berpisah antar 8.000 ton. Itu per bulan. Artinya bahwa stok kita 28.000 ini mencukupi 4 bulan ke depan. Nah kemudian ada masih di dalam perjalanan karena Papua dan Papua Barat ini juga mendapatkan pasokan beras impor sejumlah 8.250 ton. Jadi kalau 28.000 ditambah 8.000 sekian itu kita ada stok kita itu 29.000. Tapi masih belum saya hitung karena belum masuk gudang. Masih dalam perjalanan. Untuk mengantisipasi hal tersebut kata Gunadharma khususnya beras pihaknya akan mendatangkan beras impor dari Thailand dan Vietnam dengan kualitas premium sebanyak 8.250 ton yang akan tiba pada pekan depan di Jayapura, Papua. Dari kota Jayapura, Darul Muta Akina, News Jayapura melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.